gimana ya teman-teman saya tuh kayak agak saya agak gak tega mungkin mereka secara finansial mungkin lebih dari saya mungkin lebih berkecukupan dibanding saya cuman gak tau ya kenapa 11 orang masa siangkit saya hari ini dan waktunya cuman ada kurang lebih 1 jam teman 2 beses, no terpecukupan ayah 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 selamat menikmati 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 di dalam kulkas untuk bikin lasagna untuk base nya untuk isiannya sekalian saya masak hari ini karena kurang lebih isiannya akan sama cuma nanti mungkin mau saya tambah yang untuk lasagna nya mungkin mau saya tambah dengan daging terong karena saya suka sekali keluarga saya suka banget lasagna yang agak campuran banyak sayur-sayurnya dan ini karena saya mau jemput mati dia juga jadi saya agak buru-buru terus tadi saya nawarin juga sama adik-adik mohon maaf ya kalau teman-teman bosan vlog saya akhir-akhir ini bareng selalu melibatkan mereka karena gimana ya teman-teman saya tuh kayak agak saya agak-agak tega mungkin mereka secara finansial mungkin lebih dari saya mungkin lebih berkecukupan dibanding saya cuman gak tau ya kenapa saya lihat mereka tuh kayak kalau saya tanya masa apa terus kalau saya lihat mereka masa tuh agak kurang tega saya walaupun sebenarnya saya makannya juga juga biasa aja gitu gak yang apa namanya mewah-mewah sebenarnya juga gak cuman kayak agak gak tau ya mungkin mungkin saya salah ya kayak agak gak tega gitu loh kalau melihat kalau denger mereka saya tanya mereka masa apa mereka makan apa gitu jadi tadi saya tawarin tadi saya nawarin ke Wahyu kemarin saya tawarin ke Rizka sama Hajar jadi saya random teman-teman tidak semua nomornya saya punya tapi kalau yang nomornya saya punya tuh saya tanyanya random biar mereka merasa saya tidak pilih kasih tadi saya tanya sama Wahyu Wahyu mau pasta enggak saya bilang gitu terus dia bilang ya mbak mau saya sukanya sama Wahyu ini anaknya gak pakai basah-basi teman-teman kayak apa ya saya lebih suka gitu yang ya mau mau enggak enggak gitu yang enggak yang enggak mau tapi mau mau tapi enggak mau gitu jadi langsung aja gitu ya mbak mau gitu terus saya bilang kalau mau nanti jam 2 kesini ya untuk ambil saya bilang gitu ini jam 1 lewat 10 menit teman-teman terus dia bilang mbak kita pulang dari kampus jam 3 gitu terus yaudah nanti pulang dari kampus kalian hampir kesini untuk ambil kamu hampir kesini untuk ambil pastanya saya bilang gitu teman-teman jadi ini sekarang saya mau masak dulu Marta tonakan barusan nelfon nenek mau makan siang disini katanya jadi hari ini jadinya saya masak untuk beberapa orang banyak orang 6 orang untuk adik-adik dan kita di rumah ada 4 tambah Marta untuk 11 orang masak siang saya hari ini dan waktunya cuma ada kurang lebih 1 jam tapi kalau bikin pasta gini teman-teman cepat ya enggak lama yang lama mungkin bikin sausnya kalau sausnya udah jadi ini sambil jemput mati dia nanti tinggal merebus pastanya cepat seperti yang Marta teman-teman 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 1 kg 400 gram teman-teman olah Marta saya mau masaknya dua macam karena kalau untuk sekali masak saya enggak punya panci yang cukup untuk 11 orang dan mau saya pisah untuk mereka saya akan buatin pasta ini dua bungkus pasta ini ini per bungkusnya ini setengah kilo jadi ini saya asumsikan satu bungkusnya untuk tiga orang jadi saya bikin dua bungkus untuk enam orang ya satu kilo untuk enam orang pastanya terus karena ini saya cuma punya dua jadi ini semua untuk mereka terus yang untuk kami di rumah untuk berlima di rumah saya mau pakai spagetti ini mateng sekarang saya mau rebus pastanya dulu yang untuk mereka pertama untuk mereka dulu jadi nanti kalau mereka datang ke sini pas kami lagi makan saya bisa tenang jadi pertama untuk mereka dulu nanti setelah itu baru masak untuk kami dan kenapa juga saya bikinnya gitu sebenarnya karena juga kalau orang sini kalau makan tuh mereka lebih suka kalau habis mateng dari kompor ya habis baru selesai dimasak langsung dimakan tapi kalau kita orang Indonesia kita kan masih biasa kalau makan misalnya kita masak satu jam sebelumnya atau misalnya 30 menit sebelumnya gitu kan gak masalah kan ataupun nanti kalau misalnya mereka mau panas tinggal dipanasin di microwave gitu jadi itu sebabnya saya mau masak yang untuk mereka dulu baru setelah itu nanti masak pasta yang untuk kami sepertinya tomatnya mau saya tambahin teman-teman mau saya tambahin satu kaleng lagi karena saya lihat gak cukup untuk 11 orang saya tambahin lagi 400 gram lagi jadi tomatnya hampir 2 kilo biar nanti gak lengket-lengket saya kasih sedikit minyak di air untuk merebus pastanya terus saya mau kasih sedikit garam sudah mulai mau mendidih teman-teman saya masukkan aja tidak menunggu sampai mendidih sekali ini saya bikin sausnya untuk mereka dulu garam kemudian saya punya oregano saya mau kasih oregano kering karena gak ada oregano segar sedikit merica kalau untuk mereka gak banyak aja mericanya karena mereka suka orang Indonesia suka pedas kita takar untuk satu orang dua orang tiga orang empat orang dan lima orang enam orang sebenarnya kalau masakin untuk dua orang lagi tiga orang lagi itu gak terlalu berat teman-teman kalau enam orang itu benar-benar harus ngeluangin waktu enam orang itu kan gak sedikit ya teman-teman jadi kalau cuma nambah dua orang satu orang tiga orang itu kan tinggal nambah porsi sedikit tapi kalau untuk enam orang itu kayak benar-benar harus ngeluangin waktu untuk masak enam orang ini udah jadi saus yang bolognese untuk yang untuk adik-adik tinggal saya koreksi rasa karena belum saya rasain ini gimana rasanya bila teman-teman udah enak sudah saya keringkan airnya sekarang kita tinggal masukkan salsa bolognese teman-teman lihat banyak sekali biar puas mereka makannya ini teman-teman untuk mereka semua ini udah matang sekarang tinggal masak ya untuk kami you think they will like it? kata nacho enak sekarang ini tinggal saya tutup ya sepanci gini cukup lah ya teman-teman ini untuk berenam ya mereka kalau misalnya enggak cukup sedikit-sedikit lah ya keju untuk taburan di atasnya keju spesial untuk pasta nih teman-teman saya mau taruh di sini untuk mereka jadi nanti makan terus atasnya ditaburin sama keju jadi menu makan siang kami hari ini akan sama dengan menu makan siang mereka sekarang tinggal saya masak untuk yang makan siang keluarga kami bekasnya yang tadi saya pakai untuk bikin sausnya kita sekarang setengah kilo untuk kami setengah kilo untuk mereka sisanya satu kilo nanti akan kita bikin rasanya yang untuk kami oregano saya banyakin tapi mericanya lebih sedikit karena kita berempat berlima ada nenek jadinya juga lima terus sisa sausnya nanti akan kita bikin rasanya barengan sama sisa daging yang satu kilo tadi bismillahirrahmanirrahim cuma pakai perkiraan semuanya garamnya perkiraan semua perkiraan tapi enak teman-teman jadi saya campur langsung ya teman-teman campur langsung gini aduk dan sajikan karena ini cuma dimakan sendiri jadi saya campur gini tinggal disajikan nah gitu tuh lihat nanindra maaf dulu nak pelatuh para mati dapur favor papa lato para merile makan pasta mire me ha dado un telele un telele si me ha dado un telele un temblor que se me ha quedado así mira se me ha quedado todo así tieso ya 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 está ya está para marta para marta para marta marta introduce ya está otra cosa mira con queso oh 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 hati-hati sayangku panas nak sudah berdoa belum sayangku mimpin iku haram pagitan para wela abuela no nuevo presidente lo que voy está dejando de ser tanto esto es increíble es felizmente increíble está bueno está muy bueno muy muy bueno verdad si no así consumimos la pasta ahora vendrá y de la casa de Juan Miguel por la noche he robado en la casa de Juan Miguel aquí ahí madre mía vale donde en toda la casa él estaba adentro ella estaba adentro pero no lo sé como la historia concreta te lo ha contado Sara Sara la podemos saber luego le llamaré le voy a contar ¿qué significa? para la noche eso es la presión de la abuela la abuela es el influencer en la casa si es el influencer Adelia companion pan todo el mundo tiene que pagar creo que no sale en los links una pongida pagar y pagar hehehe kredensi ini kaki telinganya ya bu ini wahyu udah nyampe kesini lagi di lift saya bilang sama dia naik ke atas aja ya karena saya males turun ke bawah ini pastanya udah saya masukkan ke dalam plastik biar dia gampang bawahnya hehehe hehehe kalau gak liat-liat itu gak nunggur udah makan? belum gak? baru pulang ini kan microwave kalian nyala kan? ini mungkin udah agak masih anget sih mungkin kurang panas untuk makan kayaknya cukup ya untuk berenang lihat segini tuh lihat cukup ya sama-sama itu aku record hehehe hehehe ini ada kejunya ini taburan kejunya di setumpah nanti ini gak bisa menutup tajam untuk taburan di atasnya ya nanti karena ini aku pakai untuk harian nanti kalau udah selesai cuci diantar kesini ya dan jangan diisi apa-apa hehehe ini cuma pasta sama cuma pasta sih gak tau kalian doyan apa enggak selamat makan bye bye aku tutup ya dingin soalnya selamat makan eh udah dicoba belum kemarin eh apa namanya yang kemarin aku kasih kalian nyoba enggak? kemarin sore udah nyoba? doyan? ya kayak bubur kalau disini dia makanya gak pakai nasi aku gak tau kalian makan pakai nasi enggak kemarin langsung dimakan yo bye bye